Intro Sahabat remah yang terkasih, hari ini Jumat 12 Maret 2021 Renungan akan diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai 34 Kita mengambil tema Ikatan Cinta Pada Tuhan dan sesama Tak kalah ditanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab Hukum yang terutama ialah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Dan dengan sekenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum itu Hukum yang terutama adalah kasih kepada Tuhan Mengapa kita mesti mengasihi Allah? Karena ia adalah sang pencipta Sumber dari segala sesuatu Ia yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia pula yang telah menciptakan kita Memakai kata-kata Santo Paulus Di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Karena itu Hanya Allah Yang pantas dan layak dicintai Dengan sekenap hati dan jiwa Pikiran Dan kekuatan kita Hanya kepada dia Kita menyembah Dan mengikatkan cinta kita Yang tidak terputuskan Pertanyaannya Bagaimana cara kita Untuk mengasihi Tuhan? Yesus Menghubungkan kasih kepada Allah Hukum yang terutama Dengan kasih kepada sesama Hukum yang kedua Semua manusia Laki-laki dan perempuan Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan karena itu Cinta kita kepada sesama Tidak pernah menjadi sesuatu yang terpisah Dari cinta kita kepada Allah Santo Yohanes menulis Jika seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa Tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasihi Allah Yang tidak Dilihatnya Mengasihi Tuhan Berarti Mengasihi Sesama Ikatan cinta Pada Allah Menjadi nyata Dalam ikatan cinta Kepada Sesama Bagaimana Konkretnya Suatu kali Ada seorang anak kecil yang ingin bertemu Dengan Tuhan Dia tahu Adalah perjalanan yang jauh Untuk sampai ke tempat tinggal Tuhan Maka ia mengisi kopernya Dengan beberapa roti kering Dan beberapa kaleng minuman ringan Dan mulai Perjalanannya Ketika ia baru berjalan Sekitar Tiga blok Ia bertemu dengan seorang wanita tua Yang sedang duduk di taman Sambil menatap beberapa burung Merpati Anak laki-laki itu duduk di sampingnya Dan mulai membuka Kopernya Ketika akan mengambil minuman Ia melihat bahwa wanita tua itu Tampak lapar Maka ia menawarkan Sepotong roti kering Padanya Wanita itu Dengan penuh syukur menerimanya Dan Tersenyum Tersenyum Padanya Senyumannya sangat indah Sehingga anak laki-laki itu Ingin melihatnya lagi Maka ia menawarkan Satu kaleng minuman ringan Padanya Sekali lagi Wanita itu tersenyum Padanya Anak laki-laki itu Sangat senang Mereka duduk di taman Sepanjang sore Makan Dan Tersenyum Tetapi mereka Tidak pernah mengucapkan Sepatah Katapun Saat hari Mulai gelap Boca itu menyadari Betapa lelah dirinya Maka ia bangkit Untuk pergi Akan tetapi Sebelum ia melangkah Lebih jauh Ia berbalik Berlari kembali Kepada wanita itu Dan Memeluknya Wanita itu Memberinya senyum terbesar Yang pernah Ada Ketika bocah Laki-laki itu Membuka pintu rumahnya sendiri Beberapa saat kemudian Ibunya heran Dengan raut Kegembiraan Di wajah Anak itu Dia bertanya Kepadanya Apa yang kamu lakukan Hari ini Yang membuatmu Sangat bahagia Ia menjawab Saya makan siang Dengan Tuhan Dan sebelum Ibunya sempat Bertanya lagi Ia menambahkan Mama tahu tidak Ia punya Senyuman terindah Yang pernah Aku Lihat Sementara itu Wanita tua itu Yang juga berseri-seri Kembali ke rumahnya Putranya terpana Dengan ekspresi damai Di wajahnya Dan Ia bertanya Ibu Apa yang kamu lakukan Hari ini Yang membuatmu Begitu tampak bahagia Wanita tua itu Menjawab Aku makan roti kering Di taman Bersama Tuhan Dan Sebelum putranya Sempat berkomentar Lebih jauh Wanita itu Menambahkan Kamu tahu tidak Ia jauh lebih muda Dari yang Aku Harapkan Sahabat Rema Yang terkasih Mari kita Mengikatkan diri Seutuhnya Kepada Allah Satu-satunya Yang pantas Disembah Dan Dipuci Dan Mari kita Mengasihinya Senyatanya Dengan berbagi roti kering Dengan berbagi roti kering Minuman ringan Senyuman indah Perhatian yang tulus Teguran yang membangun Dan Pengampunan yang membebaskan Kepada Sesama Terutama Mereka Yang Membutuhkannya Semoga Allah Memberkati keluarga kita Demi nama Papa Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah Kami Berkat Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton